Baik dari lantai dasar sentral bisnis Jakarta Islamic Center Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin wabihin asla'in walaumuridina wadin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabu semesta'alam salawat serta salam Tetap kita aturkan kepada Nabi Besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW Mitra Jaisi apa kabar pagi hari ini Tentunya Bang Dipo Usman kembali hadir lagi menemani ruang dengan Anda Hari ini edisi 3 Mei 2021 Bertempatan juga tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijri Harapan kita semoga mitra selalu sehat ya Walaupun kita juga masih menerapkan protokol kesehatan ya Mulai dari memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan Baik sabun atau hand sanitizer Itu harus selalu kita gaungkan ya Karena pandemi masih berada gitu Masih ada di sekeliling kita Dan tentunya juga pesan pemerintah untuk tidak mudik dulu nih Sampai tanggal, bukan sampai tanggal ya Agar covid ini bisa selesai Nah mitra Jaisi pada kesempatan hari ini Bang Dipo biasa seperti hari yang sebelumnya gitu ya Hari Senin dari pukul 11 sampai pukul 12 Kita hadir dalam program SKS Sharing Knowledge Series Yang insya Allah di spesial Ramadhan kali ini Kita akan membahas mengenai positive thinking Nah judulnya ini luar biasa ya Change your thinking, your life will change Apa dan bagaimana nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Yaitu Dr. Rina Uswatin Hasana SOS IMM Selaku Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center Langsung saja sudah hadir bersama kita di hadapan layar kacaan dan mitra Yaitu Ibu Dr. Rina Uswatin Hasana Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pertama kali kami ucapkan selamat Bu Dr. sudah kemarin sidang terbukanya ya Alhamdulillah lancar Dan nampaknya juga mendapatkan informasi bahwa Bu Dr. Rina menjadi rekor kali ya Untuk lulusan tercepat ya Selama IPB berlangsung begitu Luar biasa nih Institut Pertanian Bogor Berkat doa semuanya Iya benar-benar ya Gimana? Udah selesai ya? Dek-dekanya udah selesai ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Iya Iya tentunya mitra YC di program SKS ini memang spesial ya Karena memang rekan-rekan dari Ibu Rina gitu Pernah juga mengisi ya Di antaranya adalah Pak Firwan Kemudian Bu Pak Eka Pak Eka Bu Dina Kemudian yang dari BKKBN? Dari Antara Antara Bu Nina Bu Nina gitu Oh bukan BKBN LKBN 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 anak Nah mitra YC Nah pada kesempatan hari ini Kita akan bahas mengenai Satu tema yang berkaitan dengan positive thinking Ini kalau kita eratkan Dan kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan ini pas banget ya Apalagi sekarang Jamannya sudah mulai berubah begitu ya Hoax dimana-mana Betul gak Bu Dina ya? Kalau kita lihat informasi begitu bebas Nah sedangkan kita dituntut untuk harus bisa mengetahui informasi tersebut Nah termasuk juga berkaitan dengan positive thinking Juga nanti kita akan bahas lebih jauh materi yang akan dibahas oleh Narasumber pada kesempatan hari ini Tapi sebelumnya Bu Rina Untuk menyapa dulu mitra YC yang bergabung hari ini Baik melalui FM Youtube channel kami YC TV Ataupun YC Channel Amin persilahkan Bu Doktor Baik terima kasih Bang Dipo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam sukses Salam sukses Untuk mitra GIC Dimanapun Anda berada Mudah-mudahan Di puasa hari ke-20 Selalu diberikan Keberkahan Amin Dan kita bisa Bersama-sama Bertemu dengan Bulan berikutnya Dan mudah-mudahan bisa bertemu di Ramadan berikutnya Amin Jadi berkaitan dengan tema pada pagi hari ini Siang menuju siang ya tentunya Menuju siang Tentang positive thinking Bahwasannya kita tahu Manusia-manusia Ataupun pribadi-pribadi yang disenangi adalah Pribadi-pribadi yang memiliki Karakter Selalu memiliki efek positif di lingkungannya Nah itu diawali dari apa? Tentunya diawali dari cara berpikirnya Nanti akan kita bahas Bang Dipo Akan lebih jauh Apakah ini langsung mau saya mulai Atau mau Ada siapa lagi Bang Dipo? Iya Untuk siapa Kayaknya sudah cukup ya Bu Rina ya Tapi kita langsung mulai aja nih Tema kita hari ini Mengenai Change your thinking Mungkin sebelum kita bahas Lebih jauh lagi Kenapa Bu dokter ini Mengambil tema ini gitu Ada apa gerangan gitu? Tema untuk berpikir positif Apalagi ini di Momen puasa Jadi dimana orang-orang ketika berpuasa Ingin mensucikan dirinya Maka full dan totalitas diperlukan Untuk bisa Apa namanya Emper Mungkin Yang terdahulunya Atau kemarin-kemarin Masih berpikiran bahwa Saya maunya begini aja Kekeh Atau Masih aja Konsisten dengan Pikiran yang itu-itu aja Baiknya ketika ada perubahan-perubahan Di lingkungan Diikuti dengan perubahan Kalau berpikir Sehingga Kita Yang bermanfaat Oke Baik Langsung aja Bu Bu dokter Kenapa ya penasaran banget ya Di tema kita hari ini Positif thinking Begitu berpikir Lebih matang lagi Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu'ala Rasulillah wa'ala'alihi wa sahbihi ajma'in Rabi surah risaudari Wa yasir li'amri Wa hlul uqdatan milisani Yafqa uqa wuli Kepada seluruh mitra GICD Mana-mana berada Alhamdulillah pada siang hari Maka dia dipengaruhi oleh Faktor-faktor internal dan eksternal Dan itu harus bisa dicerna Mana yang baik untuknya Dan sehingga kehidupannya lebih bermilai Baik kami ke slide selanjutnya ya Bang Dipo Ya siap Oke sebelum kita masuk ke pengaturan Beberapa kajian atau beberapa literatur Yang saya temui Bawasannya berpikir Menurut Bang Dipo berpikir itu apa sih Bang Dipo Berpikir itu sesuatu yang Yang membutuhkan Apa ya Melibatkan keseluruhan yang ada di tubuh kita Untuk kita bisa Melakukan sesuatu kali ya Jadi aksi Aksi gitu ya Yang terrealisasi Harus dipikirkan Kalau kita mau memisahkan dari Berpikir dengan positif Tentunya Apa yang dianalisis tadi Sudah dipikirkan Diolah di dalam akal Menghasilkan sesuatu yang positif Yang positif selapa Bernilai baik Oke Jadi apapun dari berpikir positif Yang keluar Atau yang dihasilkan adalah Memiliki value Value-nya apa Value-nya yang nilainya positif Nah ini saya ada beberapa Ya ini tidak banyak Pendapat ya Pendapat ataupun Teori itu dari beberapa orang Yang pertama dari PL 2006 Yaitu menyatakan bahwa Positif thinking Merupakan kemampuan Berpikir seseorang Berdasarkan pengalaman hidupnya Sebagai bahan pelajaran Untuk kehidupan berikutnya Oke Jadi ada informasional masuk Interna eksternal Dipelajari olehnya Kemudian Dia lakukan untuk Kehidupannya Nah kemampuan Tekad Dan kepercayaan diri Oke Jadi Apapun yang dihasilkan oleh Berpikir positif Tentunya Itu akan menambah Sebenarnya kalau Kalau Bang Dipo sendiri ya Berpikir negatif itu Dia Menilai atau menganalisis Yang memang Sebenarnya belum Terjadi Tapi dia sudah 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 menyimpulkan begitu Sehingga Ya akhirnya Itu kepada negatif Jadi berpikir positif Tidak usah terlalu Sulit Dimaknai Berpikir negatif Sesuatu yang tidak mengandung Nilai-nilai yang Bermanfaat Betul Jadi ketika kita sudah Memikirkan sesuatu Yang tidak bermanfaat Ya udah Untuk apa sih Benar Ya kan Jadi apapun yang kita lakukan Sebaiknya Dan seharusnya Memang mengandung manfaat Jadi tinggalkanlah Segala sesuatu Yang tidak bermanfaat Buat kita Menurut Bang Dipo Kalau kita bergosip Manfaat enggak sih Bang Dipo Enggak Enggak Bermanfaat Apa bedanya dengan Gossip Dengan diskusi Itu Bang Dipo Karena sekarang Nanti teman-teman Ataupun Ada Komunitas Sebenarnya bergosip Bilangnya diskusi Itu kan Nah itu kan harus dibedakan Artinya diskusi itu Menghasilkan Sesuatu yang Positif Ada hasil Yang diperoleh Dari diskusi itu Mungkin itu kalian membedakan Ketika berpikir negatif Dan itu Persamaannya adalah Berpikir negatif Ketika kita melakukan Sama-sama diskusi nih Bang Dipo Berpikir negatif Artinya Dari gossip itu Dia sudah Mungkin satu Menyakiti orang lain Tidak ada manfaatnya juga Buat kita Terus yang ketiga Kita tahu bahwa Ghibah Ngomongin orang kan Tidak berpahala Jadi untuk apa Jadi lebih baik Kita diskusi-diskusi Hal-hal yang Bermanfaat Kalau segeda silaturahmi Terus kemudian Kita bercanda Berkomunikasi Tanpa menyakiti orang lain Membicara orang lain Yang bermanfaat buat kita Ya silahkan saja Dan itu namanya bukan gossip Baik kita selanjutkan Slide berikutnya Kalau di dalam Islam sendiri Berpikir positif itu adalah Husnu Zon Yang Bang Dipo Kita tahu bahwa Kalau dalam bahasa Arab Husnu Zon itu Husnu Alzon ya Ya Husnu Alzon Karena kan Hassan Dari Hassanah Alzon Husnu Zon Oke oke Sambungannya Jadi berprastangka baik Ya sama dengan Berpikir positif Bagaimana Allah Menyuruh kita Selalu berprastangka baik Kepadanya Kemudian juga Kepada makhluknya Bagaimana hadis yang saya Tampilkan di slide ini Bawasannya dari Imam Tirmizi Hadis nomor 2310 Yang berbunyi Jadi Abu Hurairah Jadi Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW Sabda Allah berfirman Aku berada Peradab Prasangka hambaku Dan aku Bersamanya Bila ia menyeruku Jadi apapun itu Ketika ada di dalam Suatu kesulitan Ketika kita dalam Suatu perkara Selalulah bangun Bangun prasangka-prasangka Yang positif Karena ketika kita Berprastangka positif Itu ada Elemen-elemen Di dalam tubuh kita Itu yang Mendorong Men-support Artinya Kita kan Manusia Dipenuhi oleh Saraf-saraf Aliran darah Dan semuanya itu Ya Masya Allah Itu mereka Sebenarnya juga kan Ciptaannya Yang juga mungkin Bisa membantu Kita bertasbih Mereka ikut bertasbih Bergetar Jadi ketika kita Berpikir positif Mereka akan Aliran darah Dan elemen-elemen Tadi membantu kita Untuk mendokong Menyokong Apapun yang hasilnya Nilainya akan positif juga Jadi Kenapa kita harus Merubah Pola pikir kita Tadi Dari berpikir positif ini Kita kemudian bisa Merubah hidup kita Karena ketika kita Nanti menghadapi Hal-hal Yang di luar Kemampuan kita Kita berpikir Ini adalah Udah yang paling berat Ujian hidup saya Ini adalah Apa namanya Saya di bawah titik nadir Sudah tidak bisa Melakukan apapun Tapi ketika Anda Berpikir positif Di sana ada Motivasi Di sana ada semangat Yang akan terbangun Jadi Anda tidak akan Drop sama sekali Nah itu akan Membantu kita Untuk selalu bisa Melakukan Melakukan Ihtiar-itiar selanjutnya Sehingga Tidak akan Putus asa Sehingga kita Tidak akan Lebih Jatuh ke dalam Terperosok Ke dalam Apa namanya Permasalahan itu Tapi kita Bisa menimbulkan Suatu solusi-solusi Yang baru Nah Kemudian Fitur seseorang Dengan pemikiran Yang positif Seperti apa Kemudian Bagaimana caranya Kita bisa berpikir Positif Nah ini Ada beberapa Karakteristik Dari Brian Tracy Dari 1995 Bahwasannya Orang-orang Yang memiliki Pemikiran positif Itu satu Dia akan mencari Manfaat Dalam segala hal Yang kita sebutkan Tadi di awal Yang tidak bermanfaat Kita tinggalkan Satu Kedua Ia tertarik Dengan informasi Baru Sebagai fitur Tambahannya Jadi ketika Mendapatkan Sebuah informasi Maka ia akan Memperbaiki dirinya Dari informasi itu Jadi informasi Orang yang Bisa Beradaptasi Dengan sesuatu Yang baru Adalah orang Yang bisa Melakukan perubahan Dan mengikuti Apa yang harusnya Ia lakukan Pada perubahan itu Jadi ketika kita Ingin berbuat Lebih baik lagi Tidak harus kita Terkungkung Atau kita harus Terkunci Dalam pola pemikiran Kita lama Contohnya Misalnya gini Bang Dipo sekarang Mau melakukan Misalnya Perjalanan Nah perjalanan ini Bang Dipo disitu Harus Berkerumun dengan Misalnya Ya orang Orang-orang Lanjut Dan sebagainya Nah tetapi kan Kita juga ada Informasi baru Bahwasannya Di sana Nanti ada Bangku-bangku Yang bisa dipilih Jadi kita berpikir positif Tidak harus terkungkung Saya tidak mau Berbawah Ordan ini Akhirnya terpatri Walau diri sendiri Menyusahkan diri kita sendiri Jadi ada informasi baru Terima dengan baik Ambil manfaatnya Kita bisa komunikasikan Saya mau ikut Dalam Komunitas ini Atau dalam Pergian ini Nah ini Perjalanan ini Tapi saya Maunya disini Disini Itu yang bisa didiskusikan Akhirnya Berjalanlah Sesuai dengan apa yang Diminatkan Bang Dipo Tanpa harus merusak Apa yang menjadi prinsip Bang Dipo Kemudian Meningkatkan kehidupan Menciptakan rencana ide Dan bekerja keras Jadi orang-orang yang selalu Berpikir positif Tentunya dia akan Terus bekerja keras Untuk meningkatkan Kehidupannya Karena Di dalam prinsipnya Berpikir positif Dia akan selalu Ber Optimis Selalu optimis Terhadap Segala sesuatunya Jadi ketika Menemui orang-orang Yang memiliki Positive thinking Kita akan menerima Aura yang sama Ketika Bang Dipo Selalu optimis Maka sekeliling Bang Dipo Kan ikut optimis Jadi Yang bisa merubah lingkungan Dari sendiri ya Artinya ya Artinya kitanya Kitanya ini Harus bisa Mempengaruhi yang lain malah Jangan kita Dipengaruhi yang lain Jadi orang-orang yang berpikir positif Itu memberikan aura positif Kepada lingkungannya Jadi Dia tidak akan mudah Untuk tergoncang Oleh sesuatu yang Menurutnya memang Tidak bermanfaat Nah kemudian Ini netral atau bagus Netral artinya Bukannya berarti Apa namanya Iya di tengah-tengah saja Tidak Tapi dia netral Menghadapi sebuah informasi Dan dia akan mencari Mana yang bagus Untuknya Jadi tidak langsung menolak Juga tidak langsung menerima Akhirnya dia pikirkan Maka dia berpikir kan Berpikir positif Dia menganalisis Sintesis Menghasilkan sesuatu yang positif Dan itu yang ia pilih Kemudian Mengawasi yang sukses Untuk memperhitungkan Pengalaman mereka Belajar Artinya Belajar dari pengalaman Orang-orang sukses Bagaimana caranya Orang-orang tersebut Bisa Sampai pada Tingkatan itu Maka ia mencoba Dan tidak pernah putus asa Selanjutnya Ini sama Tentang prestasi Dan merenungkan Mengapa ini mungkin Jadi dia selalu merenungkan Jika orang lain bisa Kenapa dia tidak bisa Dan yang terakhir Memiliki kederma Kedermawanan dalam bidang Emosional dan materi Nah ini yang menarik Bahwasannya orang-orang Yang berpikir positif Dia tidak akan Pelik ilmu Jadi kalau kita ketemu Sama teman-teman Yang pelik ilmu Berarti dia tuh Tidak berpikir positif Bang Dipo Dia tidak mampu Untuk merubah hidupnya sendiri Karakteristik hidupnya sendiri Jadi Kedermawanan itu Tidak harus Berupa materi Misalkan Kita harus Uang Harus Benda berharga Tidak Tapi Ilmu Ataupun Mungkin Apa namanya Ayat kurang mengatakan Atau hadis yang mengatakan Sampaikanlah Walaupun satu ayat Itu kan Itu artinya apa Kita memberikan Segala sesuatunya Walaupun sedikit Tapi kita selalu memberikan Konsistensi Ketika kita bisa Pagi hari Berniat Untuk sedekah Walaupun hanya Dua ribu Tapi dilakukan Setiap harinya Sampai kemudian Setahun Dan berikutnya Itu Itu lebih mengalir Daripada ketika kita Hari ini kita Mengasih seratus ribu Besok tidak 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 Tahun depan Baru kasih lagi Itu doanya Akan mengalir Setiap hari Buat orang yang kita Berikan sedekahnya Oke Ini tips juga ya Ya jadi Dan ini adalah Pelajaran memang saya ambil Bahwa sedekah subuh Itu bagus sekali ya Tidaknya subuh sebenarnya Kapanpun silahkan Tapi yang konsisten Itu adalah Yang lebih baik Kenapa ketika kita Memberikan Memberikan seseorang Ya mohon maaf Misalnya orang Doa far Dan sebagainya Ketika kita beri Doanya panjang sekali Bang Nipo ya kan Ketika beri lagi Dia berdoa kembali Kalau itu kita lakukan Setiap hari Berarti kan dia Mendoakan kita Setiap hari Nah itulah Yang akhirnya Allah tidak akan Pernah putus Selejikan kita Oke Selanjutnya The benefits of Positive thinking Jadi Keuntungan-keuntungan Dari berpikir positif Ini yang saya Rangkum Bang Nipo Yang satu Akan membangun jiwa Dan mental individu Yang sehat Kedua Meningkatkan optimisme Dan membawa kebahagiaan Yang ketiga Menurunkan stres psikologis Kemudian memberikan ketenangan Dan menurunkan depresi Tapi kalau kita lihat Dari sini Bu dokter Ini kan ada Tadi yang fitur Fitur itu kan juga Salah satu efek Dari kita berpositif thinking Nah apa perbedaannya Dengan The benefits of Positive thinking Kalau yang sebelumnya Adalah karakteristik orangnya Jadi karakteristik orang Yang berpikir positif Seperti itu Sedangkan Benefitnya ketika ada Sudah melakukannya Oke Jadi kalau karakteristik Jadi kalau fitur itu Lebih kepada Karakteristik Kalau fitur tadi sebelumnya Karakteristik itu Belum dilakukan Oke Tapi ketika benefit Itu adalah keuntungan Setelah Anda melakukannya Oke Jadi ketika kita sudah Berpositif thinking Maka ada Lima hal ini Yang saya rakam Dari beberapa teori itu Pertama Kita bisa Membangun jiwa Sehat jiwa dan mentalnya Kenapa? Karena kita selalu optimis Kita selalu mengambil Yang bermanfaat Apa yang kita lakukan Selalu bernilai Maka kita Tidak memikirkan Hal-hal yang negatif Hidup kita sehat Bahagia Kemudian optimisme tadi Meningkatkan optimisme kita Membawa kebahagiaan Tentu saja Membawa kebahagiaan Karena Apa namanya Yang mengganggu Apa namanya ya Ada Stimulus-stimulus Yang mengganggu kita Tidak usah kita pikirkan Bukan berarti Kita tidak mendengarkan Kritik nasihat Tidak Karena kritik tadi Yang saya bilang Netral dan bagus Ketika ada masukan Kita bisa memilihnya Menghasilkan sesuatu yang positif Nah itulah berpikir positif Kemudian Stress psikologis Ya tadi tekanan-tekanan Ketika misalkan Bang Dipo Di dalam pekerjaan Tolong dong Pak Dipo dibuat ini Dari bidang lain Mengatakan Pak Dipo ini dong Dalam waktu yang bersamaan Banyak tekanan yang harus diselesaikan Tapi ketika berpikir positif Maka kita bisa mencari Jalan ke luarnya Dengan skala prioritas Mana yang akan didahulukan Mana yang akan tampil duluan Nah itu yang akan kita kerjakan Jadi segala sesuatunya Di pikiran kita Kita olah Kita analisis Kita sintesis Menghasilkan sesuatu yang Akhirnya Bermasak buat semuanya Memberikan keterangan Menurunkan depresi Sama halnya tadi Dengan menurunkan stress psikologis Itu benefitnya ya Ya benefit Nah ini adalah quote Quote dari Brian Tracy Saya selalu mengambil Brian Tracy itu Brian Tracy dari Amerika Dari luar ini juga Jadi Kata-katanya itu sangat bagus Termasuk tadi yang fitur itu Kalau nggak salah Ngambil dari Brian Tracy ya Mengatakan bahwa So to and you reap an egg Di ketika Anda menabur pikiran Anda menuai tindakan So an egg and you reap a habit Ketika Anda menabur tindakan Anda akan menuai kebiasaan So a habit and you reap a character Ketika Anda menabur kebiasaan Anda akan menuai karakter And so a character and you reap a destiny Ketika Anda menabur tindakan Anda akan menuai nasib Jadi Apa kesimpulan dari ini Menurut Bang D Dari kata Sebenarnya ini Sangat korelasi ya Antara satu dengan yang lain ya Jadi kalau kita menabur Ya positive thinking ya Kalau kita positive thinking ya Kita akan mendapatkan hasil yang baik gitu Yang terakhir yang saya Luar biasa ya Ketika kita sudah Menabur tindakan itu Kita mendapatkan takdir Atau nasib ya Ini sesuai dengan judul kita di depan Iya ya Change your thinking and your life will change gitu Ketika Anda merubah pola pikir Anda Maka Anda kan merubah kehidupan Anda Jadi ketika menabur ini artinya Melakukan Atau melakukan kebiasaan Ketika kita Melakukan pikiran-pikiran kita Dalam tindakan Jadi ketika kita bertindak Kita berpikir Ya itu kan Kemudian ketika kita bertindak lagi Tindakan yang sudah dipikirkan itu Akan menjadi kebiasaan kita Jadi ada alur Ada alurnya disitu Ketika Anda mau berbuat sesuatu Anda berpikir Nah ketika sudah Anda selalu berpikir Dalam melakukan segala sesuatu Maka itu akan menjadi kebiasaan Anda Jadi Anda kan terbiasa berpikir Sebelum melakukan sesuatu Dan ketika Kebiasaan-kebiasaan itu Kita lakukan setiap hari Itu kan menjadi karakter Iya Nah dari karakter yang Anda tadi lakukan Dengan melalui pemikiran yang baik Atau tindakan yang ingin dilakukan Dan berpikir positif Maka Anda akan merubah nasib Anda menjadi baik Ketika kita menghadapi Segala sesuatu ujian dari Allah SWT Anda hadapi itu dengan berpikir positif Maka Anda dengan tidak Secara langsung Itu sudah merubah nasib Anda Anda berpersangka baik pada Allah Maka Allah akan memberikan jalan Lebih bagus dari yang sebelumnya Jadi Tidak ada kerugian Pun Bagi seseorang yang selalu berpikir positif Terlebih lagi Terlebih lagi berpikir positif Kepada Allah SWT Ya kemudian Tapi sebelumnya Saya ingin tanya Kenapa tidak Ada tulisan Ketika menabur Menuai karakter Anda akan mendapatkan takdir Yang baik Karena karakter itu Termasuk juga tindakan Jadi karakter kita kan Sikap perbuatan Yang sudah menjadi Yang sudah menjadi Ini kita Darah daging di dalam Kita kan Karakter itu sebenarnya bisa Karakter itu termasuk tindakan Berarti ya Iya Termasuk tindakan Kemudian Cara bersikap Cara berpikir Cara berbicara Karakternya Memang karakter itu sulit Untuk dirubah Betul Itu sulit Tetapi Ketika Anda bisa Mengiringinya Itu Dengan Tadi Kebiasaan Untuk selalu berpikir positif Kemudian Anda melakukan Habit tadi Yang diulang-ulang Itu akan tertanam Di dalam kita Dan tanpa Secara langsung Itu akan menjadi Karakter kita Oke Terakhir tadi Terakhir adalah Nasihat ulama Ini sebenarnya Mungkin bisa dibaca Sama Bang Dipo Boleh Bang Dipo dibantu Ini yang penting ya Jadi si Abdul Qadiral Jailani Berpesan Agar kita Senantiasa berperasangka baik Kepada sesama insan Artinya sesama manusia Begitu ya Kalau kita bertemu dengan seorang Maka yakinilah Bahwa dia itu Lebih baik darimu Ucapkanlah Dalam hatimu Mungkin kedudukannya Di sisi Allah Jauh lebih baik Dan lebih tinggi dariku Ini pertama Berpesan tinggi kan Ini baru satu loh Buri Kok saya udah deg-degan ya Jadinya Enggak artinya Jangan bertemu seseorang Yakinlah Bahwa dia lebih baik darimu Maka ucapanlah hatimu Mungkin Kedudukannya lebih baik Lebih baik Jadi ketika kita Bertemu dengan orang Dia kelihatan lebih Mewah Atau dia kelihatan lebih rapi Lebih anggun Lebih terdidik Dan sebagainya Namun Tidak ada yang tahu Derajat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ini benar-benar Diterapkan dalam hidup kita Sifat iri Kayaknya udah gak ada lagi Dari dunia ini Saya ambil kodir jelani Yang kedua Boleh Bang Dipo Ya Jika bertemu dengan kecil Maka ucapkanlah dalam hatimu Anak ini belum bermaksiat Kepada Allah Sedangkan diriku Telah banyak bermaksiat Kepadanya Tentu anak ini Jauh lebih baik dariku Kadang kita meremehkan Betul Bukan Apa ya Ini Ada stereotip aja Gitu Jadi Kalau yang lebih muda Dianggap Dia belum Berpengalaman Atau dia dianggap Tidak Mumpuni Atau ilmunya Namun Jika kita bisa Berpikir positif Akan harmonis Antara yang senior Dengan yang junior Antara pimpinan Dengan bawahannya Akan harmonis Jika bisa Mengikuti nasihat-nasihat ulama Seperti ini Lanjut Bang Dipo Yang ketiga Nah Kalau tadi Tentang Setaraf ya Sama temen Yang keduanya kecil Ini orang tua Jika kita bertemu dengan orang tua Maka ucapkanlah dalam hatimu Dia telah beribadah kepada Allah Jauh lebih lama Dariku Tentu dia lebih baik dariku Ini artinya kita Hormat kan Ya Hormat Kepada orang yang lebih tua Boleh dilanjutkan Jika bertemu dengan seorang Yang berilmu Maka ucapkanlah dalam hatimu Orang ini memperoleh karunia Yang tidak akan kuperoleh Mencapai kedudukan Yang tidak akan pernah kucapai Mengetahui apa yang tidak ku ketahui Dan dia mengamalkan ilmunya Tentu dia lebih baik dariku Ini ketika kita bertemu dengan guru kita Kiai kita Jadi Bukan berarti Karena misalkan Bang Dipo Sudah menjadi profesor Kemudian Kiai kita Tidak sekolah Terus kita Saya lebih baik dari Anda Tidak seperti itu Oke 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 Jadi Kedudukan Derajat itu Tidak ada yang pernah tahu Maka berpikir positif Lah kepada siapapun Yang kita temui Maka kehidupan kita Akan lebih harmonis Dan yang terakhir Bang Dipo Yang kelima Jika kita bertemu dengan Seorang yang bodoh Maka katakan dalam hatimu Orang ini bermaksiat kepada Allah Karena dia bodoh Ataupun tidak tahu Sedangkan aku bermaksiat kepadanya Padahal aku mengetahui Akibatnya Dan aku tidak tahu Bagaimana akhir umurku Dan umurnya kelak Dia tentu lebih baik dariku Jadi Ini ketika kita menemui Seseorang yang mungkin Kita lihat Kok dia Kayak gitu sih Itu kan Pandangan kita Tapi kan kita tidak tahu Ada Ketika Ada suatu Riwayat Mungkin Bang Dipo juga pernah dengar Seorang pemabuk Mengangkat sebuah Al-Quran Di dapur jalan Kemudian Allah memasukkan Kedalam surganya Gitu kan Kita tidak tahu Bahwa sebenarnya Derajatnya mungkin Bisa lebih tinggi Dari kita yang tahu Kenapa kita yang lewat Di sana Atau siapapun yang lebih beri Melihat Ada Al-Quran terjatuh Tidak diangkatnya Malah yang mengangkatnya Adalah seorang pemabuk Jadi Lebih baik Kita itu melakukan Action yang Positif Daripada harus Terprasangka-persangka Yang tidak baik Terhadap orang Gitu Bang Dipo Dan mungkin Sebagai penutup ya Bang Dipo ya Saya mengingatkan kembali Kepada perkataan Imam Al-Ghazali Bagaimana Sesungguhnya Mumin Itu harus bisa Memperbaiki Hari-harinya Memperbaiki hari-harinya Tentunya Satu Selain dari berpikir positif Jika dia harus bisa Mengembangkan dirinya Jadi Kalau kata Imam Gojali Mangkana yaumihi Atau yaumuhu Khairu min amsih Barang siapa yang hari ini Lebih baik daripada Maka dia termasuk Wahua Rabih Jadi dia termasuk Orang-orang yang Beruntung Jadi ketika hari ini baik Dari kemarin Dia beruntung Mangkana yaumuhu Mislah keamsihi Seperti kemarin Ya kan Nah Itu sebenarnya Dia itu rugi Itu kan Jadi dia itu rugi Kalau hari ini sama Itu udah dianggap rugi loh Bang Lipo Atau Imam Al-Gozali Gitu kan Dan apalagi Jika mangkana yaumihi Syar min amsih Lebih buruk daripada kemarin Maka dia termasuk Orang-orang yang Bukan rugi lagi Celaka Celaka Termasuk orang-orang yang Celaka Atau Halikun Halik Jadi Kita harus berhati-hati Paling tidak Dari berpikir positif ini Merubah hidup kita Agar Esok Bisa lebih baik Dari hari ini Ya Karena yang sama aja Menurut Imam Al-Gozali Itu sudah merugi Apalagi yang lebih buruk Celaka Jadi ketika hari ini Kita bahas satu jus Besok bisa Dua jus Seperti itu Bang Lipo Mungkin demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Tentu menarik banget ya Pembahasan kita hari ini Apalagi di bulan Sosya Ramadan Hati ini kayaknya lebih Cepat untuk bisa lebih Menerima sesuatu yang baik ya Termasuk juga Ketika kita bicara tentang Positive thinking Kalau ini betul-betul diterapkan Dalam kehidupan manusia Pastinya Manusia Tidak ada yang Sempurna Sempurna Enggak Kalau memang Manusia ini akhirnya Tidak ada yang iri kali ya Iya Artinya gak ada iri Gak ada yang Kalau bahasa Kita tuh sirik ya Bukan sirik Tapi sirik Iri sama ya sama lah Mas sirik lah Bukan sirik yang dimaksud Menyekutukan Allah Tapi Nah ini yang harus Kita katakan bersama ya Karena Hanya gara Hanya permasalahan Negatif thinking Itu Efeknya luar biasa Luar biasa Sangat berpengaruh Dalam tatanan sosial Negara berkeluarga Bertetangga itu Sedangkan dengan positive thinking Itu masya Allah ya Dan positive thinking itu Harus memang dibangun Betul Harus dibangun Tadi seperti kata Brian Tracy Jadi ketika Anda ingin melakukan Suatu perubahan takdir Atau perubahan nasib Mulailah Dari melakukan kebiasaan Dengan berpikir Tindakan Tindakan Difikirkan Perkataan Difikirkan Bermantulat atau tidak Ketika menjadi habit Habit menjadi karakter Dia akan merubah nasib Anda Artinya ini kan sebuah karakter ya Karakter positive thinking itu bisa dirubah ya Artinya Bukan Maksudnya negative thinking itu bisa dirubah ya Dengan positive thinking Dengan melakukan tadi yang sudah dijelaskan Negatif thinking bukan dirubah Artinya dihindari Dihindari Ketika ada seseorang yang memang memiliki Perasaan yang negative thinking Jangan bawaannya Sebenarnya itu Dia bisa dirubah Untuk bisa ke positive thinking ya Itu memang harus dilatih Dilatih Jadi Dimulai dari hal-hal kecil Misalkan Kalau Bang Dipo bertetangga Atau Bang Dipo Di kantor Teman Naik jabatan Iri gak sih Iri kan Itu negatif atau positif tuh Negatif Tapi Akhirnya Kita bangun diri kita Kenapa beliau bisa seperti itu Oh karena beliau rajin Rajin Karena beliau ini Positive thinking Balikin kepada diri kita Oh saya belum rajin Saya belum tepat waktu ke kantor Akhirnya merubah kan Betul Saya mau seperti dia Saya rubah pola hidup saya Saya datang tepat waktu Saya bikin kajian-kajian Saya bikin kegiatan-kegiatan Yang akhirnya Membuat saya berprestasi Dan itu Menaikan ratingnya Bang Dipo Nah itu Itu juga di rumah Tetangga Beli mobil baru Panas Menyebarkan isu Itu dia Dapat mobil baru kan Karena korupsi Ya Jadi Dia berpikir gini Dari mana bisa Mereka kok Rumah tangga baru Bisa langsung bisa Beli ini Beli itu Oh ternyata dia Sekarang jualan online Oh dia sekarang ini Ikuti aja yang baik-baiknya Jadi dia perlu iri Tidak perlu Menyebarkan sesuatu yang Tentu Tidak Belum tentu benar Dan itu akan merungkikan kita kan Jadi ikuti yang baiknya Tinggalkan yang buruknya Seperti tadi ya Perkataan dari Syabdul Qadir al-Jalani Kurang lebih seperti itu ya Yang terakhir Nasihat ulama Al-Ghazali Bukan Imam Al-Ghazali Oh Imam Al-Ghazali Jadi ada Kalau itu betul-betul Kita maknai Bersama itu Dapat loh bisa merubah Sifat Negatif thinking Artinya kita akan berusaha Setiap harinya Lebih baik Dari Yang sudah Berlalu Bisa jadi jam ini Saya jam ini belum ngaji Misalnya baru satu ayat Nah jam berikutnya Saya tambah lima ayat Itu sudah termasuk Tapi bukankah Negatif thinking itu Ada Ada manfaatnya Untuk bisa Untuk bisa menghindari Segala sesuatu yang Yang kita khawatirkan Misalnya Kalau saya hadir disitu Pasti saya nanti akan Di Ejek Saya akan dihina Saya akan dibully Nah itu kan sebenarnya stigma-stigma Yang harusnya dihindari Itu sebenarnya negative thinking itu Iya Jadi apapun Semua harus kita Netralkan dulu Ambil yang baiknya Bagusnya Oke Jadi ketika mau ujian Aduh nanti saya Kayaknya Abis nih dibantai Sama dosen nih Itu stigma-stigma Yang akhirnya menurunkan Menurunkan Kepercayaan diri Ensecure Jadi ketika kita mau ujian Ketika mau menghadapi sesuatu Ketika kita menawarkan sesuatu Positif thinking dulu Itu menaikkan Kepercayaan diri kita Paling tidak 80% Oke Jadi ketika mau ujian Oh tidak kok Dosen ini baik Oh dosen ini Ternyata pengetahuannya Luas di bidang ini Makanya saya pelajari bidang ini Makanya saya harus memperdalam ini Saya ini Ketika maju Kita sudah siap Kita berpercaya diri Ketika menawarkan juga Ih orang itu kayaknya galak ya Mau gak ya beli produk saya Misalnya Padahal Padahal tidak harus seperti itu Malah ketika orang yang Mukanya mungkin jute Dekati dengan senyum Dekati dengan ramah Dia pasti juga akan berhasil Ketua mungkin dia lagi ada Permasalahan di hilang Dia tidak membahasannya Ya biarkan saja Itu bukan permasalahan kita Jadi jangan apapun yang Tidak terlalu merugikan kita Yang tidak terlalu merugikan kita Sudah tidak usah di Inilah Digubris oleh kita Namun berhati-hati Waspada tetap Harus Berarti Kita tidak boleh Kayaknya orang ini Jahat ya Kok lainnya Itu Boleh berhati-hati Tapi tidak harus langsung Menghindari dengan action kita Perbuatan kita Terus langsung ini Bersikapnya yang tidak baik Tidak Tapi berhati-hati Simpan saja Ketika dia sudah melakukan sesuatu Yang memang Sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan Baru kita hindari Selama dia tidak melakukan Lampunan kita Ya bersikapnya terlalu biasa Artinya tadi Di slide-slide yang tadi Walaupun singkat ya Tapi itu Bermakna sekali Mulai dari Caranya Solusinya Kemudian bagaimana Cara menghindarinya Semuanya lengkap disitu ya Ini Materi ini Kalau ini didengarkan oleh Seluruh masyarakat Indonesia Insya Allah Damai rukun Sentosa lah ya Amin Sentosa Islam Seperti itu Apalagi di dalam Ramadan Berpikir positif Walaupun Bang Dipo belum gajian Berpikir positif Mudah-mudahan Ini sama dengan Saya menabung Betul Jadi nanti setelah lebaran Ketika orang-orang sudah habis Uangnya Saya masih banyak Ya benar-benar Walaupun memang Gujur Bu dokter ya Kalau kita bicara tentang Positif Positif thinking Dan negative thinking Ini udah Karena Sebagian ada ya Di masyarakat kita Yang memang Hidupnya negatif Thinking terus kan Ada juga Sebagian Positive thinking Ini akan bisa dirubah Karena ini sebuah karakter Ini bisa dirubah ya Karakter memang sulit Untuk dirubah Tapi dibiasakan Itu bisa menjadi Nah betul Dengan dia berpikir Kemudian ada kebiasaan Ada tindakan Ini bisa dirubah Artinya seperti itu Apalagi dibarengi dengan doa Dibarengi dengan doa ya Oke Bu dokter Karena waktu kita juga sangat Terbatas juga Hampir jam 12 yang juga Nah Kesimpulannya Tadi sudah ya Kesimpulannya Mungkin satu Catatan akhir lah Buat kita semua Yang mendengarkan hari ini Change your thinking And your life Will change Baik Terima kasih Kepada para mitra GAC Dimana-mana Anda berada Bawasannya Berpikir positif Atau positive thinking Atau husnuzon Berperasangka baik Itu tidak pernah Ada ruginya Dia akan selalu menghadirkan Kebaikan-kebaikan Bagi diri kita Dan jika Anda Lakukan itu Anda latih terus diri Anda Untuk berpikir positif Yakinilah Bahwa Allah sebagaimana Perasangka hambanya Ketika Anda Berpikir positif Akan dibantu oleh Allah Maka Allah akan bantu Anda Dan ketika Anda Berpikir positif Bahwa Allah akan Menaikkan derajat Anda Maka Anda akan Naik derajatnya Jadi dimulai dari sekarang Selalu berpikir positif Dan berdoa pada Allah Semoga apa yang Anda Cita-cita Anda inginkan Anda menjadi doa-doa Anda Bisa terkabulkan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Doktor Rina Huswatan Hasana SOS IMM Yang telah bergabung Pada kesempatan hari ini Di program SKS Spesial Ramadan Yang memang hadir Di setiap hari Senin Semoga di tema ini Dapat memberikan Value Untuk kita semua Nilai-nilai Pembelajaran Terutama dalam Akhlak Tetangga Akhlak Bersosialisasi Bukan hanya Sesama teman Tapi anak kecil pun Tadi sudah dijelaskan Orang tua Guru Ulama Bahkan orang bodoh Sekalipun Itu menjadi satu Pelajaran juga Buat kita semua Ya mudah-mudahan Ini bisa Ya sekali lagi Bisa kita implementasikan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Agar terciptanya Masyarakat yang Madani Layaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Yang telah banyak Mencontohkan Kisah-kisahnya Mengenai Perbuatan positif thinking Yang dapat memberikan Manfaat Terima kasih Bu dokter Rina Ustazah Insya Allah kita ketemu lagi Di hari Senin Di jam yang sama Ya memang Biasanya kita jam 9 Sampai jam 10 Jam 10 Karena ada acara hari ini Jadi kita Undur sedikit jamnya Jadi Terima kasih banyak Atas kebersamaan kita Hari ini Dan Mitra Jaisi Kami informasikan Bahwa Jakarta Islamic Center Sudah membuka Gerai Zakat Jadi buat mitra Yang ingin berzakat fitrah Di JIC Kita membuka Layanan zakat fitrah Di Pintu gerbang Masuk Jadi untuk mitra Gak perlu masuk Kedalam masjid Juga gak apa-apa Yang ingin cukup Sampai di depan gerbang Insya Allah Panitia sudah Siap untuk menerima Dan insya Allah Juga akan disalurkan Kepada yang berhak Menerimanya Atau mustahik Dan Informasi selanjutnya Juga kami sampaikan Bahwa memang Pameran artefak Hari ini Terakhir ya Tanggal 3 Mei 2021 Jadi buat mitra Jaisi yang ingin Berkunjung ke JIC Untuk melihat Pameran Al-Arabi Kami bersilakan Langsung datang ke JIC Sekarang juga Bilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh